Kita ke berita politik pemirsa PDI Perjuangan akhirnya mengeluarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo dan keluarganya bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Sementara itu Jokowi mengaku masih memegang kartu tanda anggota partai berlambang banteng moncong putih itu. PDIP akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait status Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo sebagai kader PDIP. Sekjen PDIP Hasto mengatakan Jokowi termasuk Gibran dan Bobi Nasution bukan lagi bagian dari PDIP. Hasto mengungkapkan arah politik Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan PDIP. Baik terima kasih saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara itu saat ditemui awak media di kediamannya sehari sebelumnya Jokowi mengaku masih memegang kartu tanda anggota KTA PDIP. Isu soal keanggotaan Jokowi di PDIP muncul lagi setelah ketung PDIP Megawati Soekarno Putri memecat FND Simbolon karena mendukung RK Suswono dan ketua DPP PDIP. Jarod Saiful Hidayat menyebut Jokowi bukan kader PDIP karena mendukung RK Suswono. Tim Liputan Ainews melaporkan.